Intro Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklama kembali melakukan rapat bersama dengan instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah Jelang Tengah Hari, Kamis 8 Juni 2023 Sebagian dari ayat wan pasal dalam Raperda ini nantinya akan dihapus kemudian diganti wan disusun ulang secara beraturan pasal demi pasal Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklama kembali melakukan rapat bersama dengan instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah Jelang Tengah Hari, Kamis 8 Juni 2023 Penyelenggaraan Reklama, jadi ini aja ini kita bukan keucapan pas malam Perwakilan bagian hukum Setdako Banjarmasin, Hayati menyatakan Sebagian dari ayat wan pasal dalam Raperda ini akan dihapus kemudian diganti wan disusun ulang secara beraturan pasal demi pasal Yang dihubungkan, itu kami rasa begitu tidak perlu berhubungan Itu kita hapus aja, nanti kita bikin bicarakan secara teknis dengan PU, dengan RPRD Kemudian kita di pasal lima, itu ada yang berurutannya yang ada terakwa kebalik Karena di awal, di sini, di terakwa kemarin, di perubahan itu Di antara ayat 1 dan ayat 2 itu disitipkan 2 ayat Jadi setelah ayat 2 akan kemarin, disitipkan ayat 2A dan 2B Nah menurut kami seharusnya itu ada di ayat 1 Jadi ayat 1A, ayat 1B Sementara itu perwakilan diskomin fotik Banjarmasin, Usni Erizal menyatakan Sesuai hasil diskusi bahwa di dalam reklama ada perizinan, pajak, pemanfaatan ruang Menurut Usni Erizal, pemanfaatan ruang ini harus benar-benar diperhatikan Supaya reklama yang didirikan nanti keadaan memakan badan jalan Yang bersifat adalah, kadang-kadang waktu menempatkan di ruang milik jalan Ternyata posisi reklama ini terlalu dekat dengan reklama dengan prokwar Bahkan ada di beberapa titik kita temui itu hampir dekat sekali dengan bibir asfalt Nah ini juga potensi masalahnya tinggi itu Artinya nanti ke depan Dan alhamdulillah hasilnya saya tidak mengikuti sektor Lurinsi Mungkin di RD-TRK, gencana detail kata ruang portai yang sederhana sudah di Kita sudah terdapat sekarang ya Lagi proses ya Kemudian juga di peraturan zonasi Saya pikir mungkin disitu ada diatur cukup detail gitu Pak Jadi ke depan, misalnya nanti mengatur jarak beliho itu Kalau ukuran sekian, minimal harus berapa meter jaraknya Maka misalnya penempatan iamnya itu dari ROW jalan seperti apa Kalau misalnya jalan ROW-nya misalnya 10 meter misalnya Nah minimal itu posisi reklama itu berapa meter gitu Itu waktu yang lebih rinci Nah itu Pak, jadi nanti kan ada yang misalnya ukuran 4 ke 5 misalnya Seking susannya dalam jaraknya cuma 100 meter Misalnya contoh misalnya Ini juga bermasalah kan bagi wajah kota Jadi kalau misalnya ada pengaturan jarak Untuk yang ukuran-ukuran besar minimal seperti itu Pak Ketua Pansus Revisi Penyelenggaraan Reklama Muhammad Isnaini Wahidakoni Prima TV Memadahakan Banjarmasin sebagai kota perdagangan wanjasa Maka reklama berkontribusi untuk pendapatan asli daerah Sehingga di dalam reperda ini nantinya diatur pula reklama Dalam bentuk digital atau videotron Menurut politisi partai Gerindra ini Revisi Raperda akan mengatur secara jelas wan rinci Titik-titik yang akan diperbolehkan untuk dipasangi reklama Agar wajah kota keada semberaut Yang lebih modern misalnya SEPIP Dotron Atau mungkin reklama yang bergerak Seperti itu Nah inilah yang sekitar juga kita berharap Tadi karena ini dihadir oleh SKPD Maupun kita jualan kemasukan dari pengusaha Ya tentunya Nanti akan kita coba buat Raperda ini Betul-betul Raperda yang bisa Satu sisi bisa menghasilkan PAD Secara estetika juga bisa berjalan secara baik Maupun secara apa Hubungan dengan dunia usaha Itu juga bisa berjalan Dengan hubungan yang saling menguntungkan Muhammad Isna ini berharap pembahasan Raperda ini Bisa berjalan wan bisa secepatnya terselesaikan Agar pengaturan reklama ini bisa sesegeranya diterapkan Supaya reklama ini nantinya bisa tersusun dengan rapi Wan membuat wajah Banjarmasin menjadi nyaman dilihat Sampai jumpa